Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali bisa berjumpa lagi sekian lama ya Dalam jaman covid itu kita istirahat Sekarang ini kita berjumpa lagi ya Jadi para pemirsa sebelum menjawab pertanyaan Arinda Melia ya Saya ingin mulai dengan sebuah kisah Saya sebut kisah kan ini ya hadis nabi ya Kan ini topiknya menarik ini Untuk membedakan bisikan iblis Dan bisikan setan itu artinya apa? Untuk ukuran modern sekarang ini Susah membedakan mana iblis Mana malaikat ya kan Kebetulan ada satu contoh dalam sebuah hadis begini Nabi minta datang Abi Hurairah sini Ada apa ya Rasulullah Abi Hurairah ini tugasnya Pimpinan Baytulmal Apa itu Baytulmal? Itu ada kompleks di sekitar masjidnya nabi Seknek lah kira-kira itu Ada Abi Hurairah Ada Zaid bin Sabit ya Yang bertanggung jawab untuk penginapan Dan harta benda yang Misalnya baytulmal Harta rampasan Kas negara itu Abi Hurairah itu Nah dipanggil oleh Rasulullah Abi Hurairah Gimana? Aman-aman? Iya aman Siap ya Rasulullah Tapi hati-hati nanti malam Siapa tahu ada maling Oh siap ya Rasulullah Begadang itu Abi Hurairah itu Eh ternyata lewat tengah malam ada Laki-laki mengendap-endap itu Mau masuk ke pintu Kas negara kan Kan disitu kan harta banyak nih Uang, emas segala macam disimpan disitu kan Nah ditangkap apa sih oleh Abi Hurairah? Hmm kamu maling ya? Maaf, maaf Saya sebetulnya bukan maling Saya itu orang baik-baik Saya terpaksa Saya enggak tahu terpaksa banget ini Istri saya Anak-anak saya kelaparan Saya enggak tahu mau kemana Nah Saya mau mengambil Bukan banyak Hanya sebatas yang mau dimakan malam ini aja Saya bukan maling Ya Maaf Tolong saya dilepaskan Jangan ditangkap Tapi janji Jangan mengulangi perbuatannya Iya siap Dilepas oleh Abi Hurairah Habis alat subuh Nabi Mana Abi Hurairah? Siap ya Rasulullah Gimana tadi malam ada maling enggak? Ada ya Rasulullah Malingnya mana? Maaf Rasulullah saya lepas Kenapa? Dia mengiba-iba Dia bukan maling Anaknya katanya sudah kelaparan Isterinya juga sakit Tidak ada tempat untuk Meminta sesuatu Kecuali di Bacul Mal'in Ya Udah lepas Yaudah hati-hati Besok malam Siapa tahu ada maling lagi Begadang lagi Abi Hurairah kan Tangkap lagi Eh ternyata pemuda itu juga Orang yang sama Orang yang sama Pak Maaf Anak saya sebagian pinsang Saya gak tahu mau kemana Tolong dikasih saya sedikit aja Saya tidak punya hak Untuk memberi Aku hanya pemegang kunci disini Disposisinya itu hanya Rasulullah Itu hebatnya seorang Abi Hurairah itu Tidak pakai perasaan Demi untuk menjaga Wibawahnya itu Jadi kalau saya ditangkap Mati dong Anggota keluarga saya Gak ada yang cari makan Udah lepas Besoknya Abi Hurairah mana Siap ya Rasulullah Ada maling gak Ada ya Rasulullah Mana malingnya Saya lepaskan ya Rasulullah Kok kenapa dilepas Iya Takut Anggota keluarganya mati Kalau kita lepas Dia cari nafkah Di tempat yang lain Ya hati-hati Sebab tahu nanti malam ada lagi Akhirnya malam ketiga Datang lagi Si itu juga Yang sama lagi Laki-laki itu Ya Pokoknya Kamu gak boleh bersumpah Kamu kemarin kan Gak mau datang Datang lagi Ya terserah Saya siap di borgo Saya siap di ikat Yaudah Memang saya tidak akan Lepaskan kamu lagi Memalukan Tapi begini Sebelum engkau Mau menyerahkan saya Kepada Rasulullah Pengadilan ya Boleh gak saya Berterima kasih Kepada kamu Karena dua malam Berturut-turut Kamu melepaskan aku Kamu orangnya Sangat baik Aku akan mengajari Engkau wiris Kalau engkau baca Wiris ini Kamu tidak akan Diganggu oleh iblis Nah topik kita kan Hari ini kan Antara bisikan iblis Dengan bisikan malikat Kalau kamu baca Ayat ini Kamu tidak akan Pernah diganggu oleh iblis Iblis itu lari Tunggang-langgang Sampai ke ujung langit Wah Abi Hurairah Wah ini benar-benar Bukan malik biasa Baca Apa itu Baca Iblis Iblis Akan lari Terbirit-birit Apa Ayat kursi Allahu la ilah Iblis Al-Qayyum Al-Qayyum Terbirit-birit